Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah English Indonesia Interpretation Pembahasan kita kali ini adalah Interpretation Strategis Secara prinsip, pada video-video sebelumnya Sudah dijelaskan tentang bagaimana cara kerja seorang interpreter Dalam hal ini secara konseptual Dia sudah masuk strategis di dalamnya Namun kali ini kita akan memberikan yang lebih rinci Untuk dapat lebih mudah dipahami Yang dimaksud dengan Interpretation Strategis itu adalah Cara atau trick atau tip untuk melakukan interpretasi Dalam hal ini, Interpretation Strategis itu Dapat disebut juga dengan Interpretation Teknik Atau Interpretation Procedure Jadi dalam Interpretation Strategi ini Strategi-strategi itu akan kita berikan Untuk yang pertama pada level Kata word level Yang kedua pada level kalimat Sentence level Pada word level ini Trick-trick atau strategi yang dilakukan adalah Adaptation Adaptation Calculation Compensation Generalization Dan Generic Sementara pada level sentence Trick atau strategi yang kita lakukan adalah Amplification atau description Paraphrase Dan cultural equivalence Untuk lebih jelasnya Kita akan membahas Semua strategi ini Satu per satu Sekarang kita masuk kepada word level Jadi strategi interpretasi dalam level kata ini Berhubungan dengan tadi sudah disampaikan juga Yaitu Adaptation Calculation Compensation Generalization Dan Generic Sekarang kita masuk kepada adaptation Apa itu adaptation? Adaptation itu adalah Mengambil kata Atau mentransfer kata Atau meminjam kata dari bahasa sumber Yang susah untuk diartikan di bahasa target Contohnya seperti ini Jadi ada dalam kata bahasa Inggris Misalnya Tidak ada padanannya di bahasa Indonesia Kemudian Kata dari bahasa sumber itu Akan dijadikan sebagai Kata yang diadaptasi oleh Bahasa target Kita lihat contohnya Romanesco Apakah dalam bahasa Indonesia ada Romanesco? Makanya Diadaptasi langsung dikatakan sebagai Romanesco Ake Langsung Ake Akebi Dulce Jadi semua ini adalah jenis-jenis sayuran Cuman Karena di Indonesia tidak ada padanannya Sehingga dia diadaptasi Ya sama seperti ini Di dalam bahasa Indonesia ada kata Pete Durian Kalau kita cari dalam kamus bahasa Inggris Itu tidak ada Makanya Ketika kita berbahasa Inggris Kita tetap menggunakan Durian itu dengan durian Pete itu Pete Dan kita tidak mencoba Untuk mencari-carinya Katakanlah kita cari Misalnya durian Kita cari Durian Tidak Dia harus sesuai dengan Dia harus sesuai dengan bahasa sumbernya Jadi kira-kira seperti itu Ada dalam bahasa Inggris yang tidak ada Kemudian diadaptasi Ada yang di dalam bahasa Indonesia tidak ada Diadaptasi juga ke Bahasa Inggris Jadi itu yang disebut dengan Adaptation Adaptation ini sering juga disebut sebagai Naturalization Atau borrowing Oke selanjutnya yaitu Kalki Yang dimaksud dengan kalki ini adalah Jadi ada sebuah istilah Dalam bahasa sumber Kemudian Diartikan atau Ditransfer ke bahasa target Sesuai dengan hal yang umum Sudah berlaku di Bahasa target Jadi ada kata dalam bahasa Inggris Dan artinya sudah sesuai dengan standar Atau sudah biasa disebutkan Di dalam bahasa Indonesia Misalnya seperti ini Abraham Abraham itu Kalau dalam bahasa Indonesia Kita bisa mentransfernya Atau kalkinya adalah Ibrahim Joseph Itu kita Sebut Yusuf Jadi itu karena ada faktor-faktor pengetahuan Dalam suatu bahasa itu Dia punya pengetahuan yang berbeda-beda Sehingga Abraham Itu diartikan sebagai Ibrahim di Indonesia Joseph Itu diartikan sebagai Yusuf di Indonesia Dutch Kita menyebutnya sebagai Belanda England Inggris Jadi ini hampir mirip dengan adaptasi Tapi Ini lebih kepada Kesepakatan Kalau adaptasi bisa saja Kita mengambilnya Tidak Tidak tahu orang di Bahasa Indonesia Sebagai bahasa target Tapi kalau kalki ini Sudah tahu orang Indonesia Ada bahasanya Jadi kita adaptasi Kemudian kita pakai Dan sudah umum terjadi Di bahasa target Di bahasa Indonesia kita Oke selanjutnya Kita masuk kepada Kompensation Yang masuk dengan Kompensation itu adalah Merubah Mentransfer Dari bahasa sumber Ke bahasa target Itu dengan Merubah konteksnya Coba kita lihat Contohnya seperti ini Si atau he Itu apa artinya Dia Katakanlah seperti ini He Goes to Campus Kita akan mengartikan Dia pergi ke Kampus Namun Dalam bahasa itu Misalnya di dalam bahasa Indonesia Itu ada Tingkat level Kesopanan Sehingga Ketika kita bilang Katakanlah dia seorang dosen Atau katakanlah dia seorang pejabat Kemudian kita artikan He Goes to Campus Kita bisa merubah He atau Si itu Berubah menjadi Beliau Beliau pergi ke Kampus Jadi He dan Si Bisa diartikan Tidak meluluh Dia Tapi bisa diartikan Beliau Yang bersangkutan Dan yang lain-lain Oke selanjutnya Yaitu Generalization Yang dimaksud dengan Generalization Itu adalah Mengeneralisasikan Atau membuat Suatu yang Banyak Yang banyak Yang umum Jadi dari secara khusus Kemudian bisa diumumkan Untuk lebih gampangnya Kita lihat Contohnya seperti ini Ketika kita melakukan Proses interpretasi Kemudian kita menemukan Kata pai Misalnya Dan kita Akan susah mencari Padananya secara langsung Misalnya Kita bisa Mengeneralisasikannya Sebagai kue I ate Pie Last night Kata Nara sumbernya Kemudian kita bisa Mengartikan Saya makan kue Tadi malam Walaupun dia makan Itu spesifik Pies Atau cookies Atau biskuit Atau brownies Atau yang lain-lain Jadi seperti itu Jadi dia mewakili Banyak Atau katakanlah Seperti ini Kita tidak tahu Secara spesifik Apa itu Misalnya Romanesco Aki Akebi Dulce Dan lain-lain Kita tahu Itu jenis sayur-sayuran Tapi kita tidak tahu Dan kita tidak Bisa Menspesifikannya Kita bisa Memberi Generalisasi Kita beri Maknanya Yaitu Sayur Jadi dalam Kajian semantik Disebut dengan Hiponim Selanjutnya Kita masuk Kepada Generic Hampir mirip Dengan Generalisasi Generic itu Dia mewakili Juga Dapat kita Generic Dengan Kata lain Misalnya Seperti ini To Jari kaki Karena kita Tidak biasa Mengatakan Misalnya My To Is Sick Artinya Jari kakinya Sakit Tapi karena Kita di Indonesia Kita tidak biasa Menyebutkan Sakit kaki itu Dengan Jari kaki Saya Sakit Kita jarang Seperti itu Kita langsung Mengenerakannya Spesifik Langsung Kaki saya Sakit Sama Sepertinya Seperti itu Saya Sobek Tidak kita Bilang Soul Saya Sobek Jadi Soul itu Telapak Sepatu Tapi kita Generikan Menjadi Sepatu Itu Jari kaki Kita generikan Menjadi Kaki Kalau dalam Kajian semantik Itu disebut Dengan Meronimi Jadi Hampir mirip Dengan Generalization Tapi Berbeda Kalau ingin Tahu Lebih Jelasnya Meronimi Dan Hiponim Itu Lihat Di video Saya Yang Mengenai Semantik Oke Baiklah Sekarang Kita masuk Kepada Strategi Untuk Interpretasi Pada Level Sentence Apa Saja Strategi Yang dapat Kita Lakukan Pada Level Sentence Ini Adalah Yang Pertama Amplification Description Yang Kedua Ada Paraphrase Yang Ketiga Ada Cultural Equivalence Sekarang Kita Masuk Kepada Amplification Amplification Atau Description Ini Maksudnya Adalah Mendeskripsikan Suatu Kata Yang Kalau Kata Itu Sulit Dicarikan Kepada Bahasa Indonesia Jadi Sebagai Bahasa Sumber Dalam Bahasa Inggris Ada Kata Atau Sebuah Leksikal Tapi Kita Sulit Mencarikan Padangan Katanya Dalam Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Target Kemudian Kita Dapat Melakukan Amplification Ini Kita Mendeskripsikan Leksikal Contohnya Seperti Ini Romanesco Romanesco Itu Di Bahasa Indonesia Tidak Ada Padanannya Kemudian Kita Bisa Dalam Interpretasi Kita Bisa Menjelaskan Dengan Kita Bilang Seperti Ini Sejenis Sayuran Atau Sejenis Brokoli Dia Hampir Mirip Seperti Itu Tapi Dia Bukan Brokoli Atau Ake Itu Sejenis Buah Mirip Lecir Jadi Kita Meninterpretasikannya Itu Deskripsinya Yang Kita Interpretasikan Karena Kita Surit Mencari Padanannya Karena Misalnya Leksikal Itu Tidak Ada Di Indonesia Misalnya Jadi Kira 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 Seperti Itu Kemudian Kita Masuk Kepada Parapres Yang Dimasuk Dengan Parapres Itu Adalah Memindahkan Makna Dari Suatu Bahasa Dengan Kita Sampaikan Dengan Bahasa Lain Maksudnya Itu Bukan Bahasa Lain Dengan Konsep Atau Model Lain Yang Intinya Sama Misalnya Seperti Ini Economic Is A Social Science Concern Production Distribution And Consumption Of Good And Service Kalau Dalam Melakukan Interpretation Kita Bisa Mengartikannya Secara General Ekonomi Adalah Social Science Yang Peduli Tentang Produksi Distribusi Konsumsi Atau Good Dan Service Pelayanan Dan Service Itu Bisa Kita Lakukan Namun Itu Akan Kurang Tidak Enak Dan Tidak Nyaman Ketika Kita Mengartikannya Secara General Seperti Itu Sehingga Untuk Memudahkan Kita Kita Memahami Inti Dari Apa Yang Dikatakan Masalah Ekonomi Itu Kemudian Kita Bisa Memparapres Dan Kita Bisa Mengatakan Menyampaikan Dengan Bahasa Kita Tapi Tanpa Merubah Makna Jadi Kita Bisa Bilang Seperti Ini Salah Satu Cabang Ilmu Sosial Yang Membahas Masalah Produksi Distribusi Konsumsi Dan Pelayanan Disebut Sebagai Ekonomi Jadi Dalam Parapres Ini Kita Bisa Mengelakukan Penambahan Pengurangan Atau Modulation Tapi Tidak Menghilangkan Makna Dari Apa Yang Dikatakan Jadi Itu Parapres Jadi Untuk Lebih Jelasnya Bisa Dapat Dilihat Di Pelajaran Semantik Lihat Video Saya Tentang Semantik Selanjutnya Kita Masuk Kepada Cultural Equivalent Yang Masuk Dengan Cultural Equivalent Penyetaraan Jadi Maksudnya Adalah Menyesuaikan Keadaan Bahasa Sumber Kebahasa Target Sesuai Dengan Secara Budaya Dan Mudah Dipahami Contohnya Seperti Ini Don't Cry Over Spilled Milk Jadi Jangan Menangisi Susu Yang Sudah Tumpah Mungkin Kira-kira Seperti Itu Cuman Kalau Kita Artikan Seperti Itu Orang Bingung Karena Ini Adalah Metafor Ini Mungkin Jadi Idiom Maka Kita Harus Menequivalent Kita Harus Mensejajarkan Dengan Pemahaman Kita Don't cry Over This Pilt Milk Artinya Bukan Artinya Maknanya Itu Adalah Hal Yang Kita Lakukan Kemudian Kita Tidak Bisa Diulang Lagi Sebuah Penyesalan Jadi Dalam Bahasa Kita Juga Ada Metafor Atau Idiom Seperti Itu Nasi Sudah Menjadi Bubur Jadi Apa Nggak Dikata Nasi Sudah Menjadi Bubur Sama Maknanya Dengan Don't cry Over Spilt Milk Jadi Kira Kira Seperti Itu Atau Dalam Bahasa Inggris Ada Seperti Ini Misalnya When In Rome Do As Romans Kalau Kita Artikan When In Rome Ketika Kita Di Roma Lakukan Seperti Orang Roma Kita Artikan Secara General Mungkin Itu Bisa Dipahami Tapi Sulit Untuk Memahami Secara Jelas Makanya Kita Equivalent Secara Cultural Sehingga Kita Sebut Sebagai Atau Kita Interpretasikan Sebagai Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Jadi Kira Kira Seperti Itu Jadi Secara Keseluruhan Strategi Dari Interpretasi Ini Baik Pada Level Word Atau Level Sentence Itu Kedua Duanya Adalah Bagaimana Cara Menginterpretasikan Bahasa Sumber Ke Bahasa Target Dengan Mudah Jadi Penggunakan Strategi Strategi Seperti Ini Karena Kita Tidak Punya Waktu Untuk Memikirkan Atau Kita Tidak Punya Waktu Seperti Kita Melakukan Translation General Translation Bisa Kapan Saja Interpretation Ini Kita Tahu Bahwa Dia Real Time Langsung Sehingga Kita Perlu Hal-hal Yang Bijak Untuk Melakukan Supaya Kita Mudah Melakukan Jadi Kita Tidak Terhambat Untuk Memberikan Interpretasi Yang Baik Dan Benar Oke Baiklah Itu adalah Frame yang saya Berikan Agar Kalian dapat Belajar Di rumah Dan Kemudian Lihat Juga Video Tentang Semantik Di channel Youtube Saya Itu Karena Itu Sangat Berhubungan Erat Dengan Kajian Ini Atau Kalian Bisa Belajar Sendiri Di rumah Dengan Bahan Bahan Yang Ada Di E-Learning Oke Baiklah Akhir Kata Sirahmat Makam Pepaya Assalamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai